Virtual Stadion yang sudah mulai terpantap, so let's go, ini dia, Esan Hawk. Lah, Esan Hawk ya? Alright, kita bakal langsung meluncur karena pesawat sudah mulai mengudara. Dari arah hatin menuju ke arah sebelah kanan, Karaban begitu pelit. Tapi kalau kita berbicara tentang Esan Hawk tentunya kemanapun arah pesawat meluncur akan tetap bisa dijangkau. Mungkin yang dibantai yang akan butuh effort untuk berebutan vehicle di awal-awal pace mereka. Oke, tadi gue hampir mau ngomong Y-Rangle, itu lu lupa tulisan Esan Hawk. Gara-gara lu ngelihat hijau-hijau pasti lu pikirnya Y-Rangle ya. Oke, dan kalau kita lihat semua tim yang sudah mulai membuka parasutnya di bagian utara, harusnya masih nyaman lah ya untuk Infinity Eagle. Mereka bakal split bener-bener jauh banget keempat titik yang berbeda. Dua player yang bakal mengambil haria hatin dan circle yang cukup menyebalkan kali ini. Memisahkan antara tiga pulau namun gak terlalu galau-galau banget karena sebagian besar berada di pulau Bravo dan Charlie. Yes, sementara dari Eagle Esports, mereka bakal memaksimalkan looting mereka di bagian utara. Masih masuk di arah hatin, gak ada gangguan sama sekali. Belum terlalu barbar sepertinya untuk early game, gak ada yang bentrok untuk drop zone awal mereka. Bahkan dari face claim, bentar-bentar memperluas daerah kekuasaan mereka. Tiga orang mungkin mengamankan atau dua orang mengamankan bangunan tengah dari bootcamp. Satu mengamankan gudang tiga dan ada seorang korpai yang kalau di Indonesia ini tempat looting atau tempat scrappingnya victim. Victim, yang paling sering mengambil titik-titik yang cukup berjauhan ya victim bermain di bagian kuari. Dan selebihnya kita melihat BN dengan GD apakah mungkin mereka bakal bertabrakan untuk sementara waktu ini. Baru saja terbatas di depan sana ada kepo yang bakal langsung ditembak begitu saja oleh seorang satar dan berhasil untuk diamankan. Oke, satar mendapatkan satu pemain bakal langsung ada follow up dari pemain GD Gitz. Yang lainnya poin pertama untuk GD, angin segar untuk GD. Karena kali ini mereka mendapatkan poin pertama mereka, elimination pertama mereka dengan begitu cepat untuk dua menit pertama. Harusnya ini menambah mood mereka lah ya. Harusnya sih. Karena biasanya itu kalau kita main terus mendapatkan elimination itu kayak ada jiwa-jiwa. Hmm, mamam nih. Betul. Gitu kan? Hmm, legit nih. Kayak yang lagi nongol tuh. Legit banget untuk pick viewers milestone-nya yang harus kita kejar. Sudah ditembus diangkat 500 ribu viewers tinggal mengejar 750 ribu dan juga 1 juta viewers. Untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang sudah dipersiapkan. Dan ini hadiahnya otomatis nanti bakal masuk ke mailbox in-game kalian. Jadi langsung cek aja ya inbox. Tapi gak sekarang. Biasanya nunggu kelar. Tapi what? Tiba-tiba ada sebuah threat knock yang terjadi. Kali ini BN. Yang kehilangan pemain mereka terculik oleh GD Gitz. Tapi kali ini Noas berhasil mendapatkan satu pemain dari GD. Oke, ini menarik ya. Tumben-tumbenan. Berarti ini BN rada ke bawah lagi. Dan bahkan mungkin ada sedikit balas dendam yang dilakukan oleh BN United. Sebuah tembakan dari Sunoas. Salah satu player yang tadi menunjukkan sebuah mekanik luar biasa ketika tadi dia clutch dengan pemain vampire. Dan Sunoas itu berhasil untuk melakukan counter dengan melakukan pruning shoot-nya. Harusnya tadi Sunoas yang tertake down. Malah Sunoas yang berhasil untuk ngetake down player vampire. Betul. Dan kali ini dari Sunoas pun yang terpisah cukup jauh berada di bagian docks juga. Padahal BN biasanya turun di bagian kuari lho. Ya, tapi kali ini mereka mengubah trojan mereka. Bahkan sudah mulai ada follow up yang datang dari BN. Tapi ada pergerakan yang bakal dibangun oleh GD Gitz. Kali ini mereka langsung tabrak bersukaran kompon milik Noas. Sudah mulai masuk pemain ke bagian dalam tapi kali ini sudah mulai memasak granat Satar. Sudah mulai meleparkan granatnya kali ini. Sudah mulai termasak dengan lebih dalam lagi. Lepar langsung bersukaran Noas. Kali ini ada Threat Nage yang terjadi. Namun Satar hanya menerima sedikit damage yang diberikan oleh seorang Noas. Dan satu pemain dari BN kembali diamankan oleh GD Gitz. Ya, terkikis lagi dan lagi. Satu player dari BN United menyisakan. Berarti White Cat dan juga Sylas di belakang sana. Mungkin mereka bakal disengage lah ya. Gak mau terlalu agresif juga untuk menabrak area bagian dari Genesis Dogma. Itu mengingat mereka hanya terpisah dua player saja. Dan debut hampir saja. Gila man itu udah gak ada darahnya. Hampir. Itu kemasukan daun-daun sunhob juga kayaknya takedown deh. Itu kegigit semut yang ada di bawah pohon kelapa kayaknya langsung hilang. Itu nyamanya debut pulang ke arah lobi tapi untungnya masih bisa diselamatkan. GD masih bisa bangkit dengan keempat pemain mereka tentunya. Ya, dan mereka mendapatkan extra elimination juga ya. Yang sudah didapatkan dari BN United. Bergeser kembali ke arah yang lain. Fast Clan. Oke. Fast Clan. Fast Clan. Fast Clan gue agak sedikit terkejut juga. Dengan setup yang mereka lakukan. Mereka gak ngambil bootcamp mentah-mentah. Ini entah mereka yang keluar dari bootcamp begitu cepat. Atau memang dropzone-nya berubah nih. Tapi memang mereka cepat sih, Jel. Ini rotasi mereka memang benar-benar cepat. Ini masih berada di arah sekitar bootcamp-nya juga. Dan mereka bakal mengontrol area ini lebih luas lagi. Karena kalau kita lihat dari arah circle itu, circle-nya berjaga bagian selatan harusnya. Selatan tapi masih terpisahkan dua pulau ya. Ya, betul. Jadi masih agak bikin galau antara berjaga bravo atau menuju ke arah Charlie. Dari dua kepulauan yang ada di bagian kiri dan kanan tentunya. Axis bermain lebih sabar lagi. Mereka mungkin akan bermain healing. Karena kalau kita lihat dari seorang Mika tidak ada aid kit. Sama sekali mungkin udah di store oleh pemain-pemain Axis yang lainnya. Tapi dari faceclane yang bergerak dengan cepat kali ini. Mereka sudah mulai mengontrol bukit yang biasanya mereka kontrol. Dan Bigetron dari painan mereka gak buru-buru lagi untuk menuju ke arah perbukitan ini. Karena beberapa kali Bigetron kalah dari faceclane di bukit ini. Ya, sering kali mereka tertumbangkan. Dan gue rasa mereka akan belajar dari pengalaman lah ya. Ya, gak mau masuk atau terjatuh di lubang yang sama juga pastinya. Dan sementara dari Xavier yang baru saja keluar dari Paradise-nya sendiri. Dan gak terlalu jauh juga keluarnya. Masih berada di sekitaran Paradise. Mungkin mereka akan bermain sedikit lambat juga mengingat dari segi poin. Mereka bener-bener tipis banget poin yang mereka kumpulkan. Sembilan poin dari total tiga game yang mereka udah mainkan gitu. Betul. Ini agak sedikit ketar-ketir juga tentunya untuk tim-tim yang... Ya, gue bilang lebih ke arah tim-tim lah ya. Karena gak cuma Gede doang yang lagi butuh poin. Tapi ada beberapa tim memang yang belum maksimal. Kalau kita lihat dari overall leaderboard untuk tiga game yang sudah dimainkan. Dan BN. Wow. Mereka kepres sama Gede saat ini. Ada Onyx yang ada di sekitar mereka. Tapi Gede! Ada Nichil yang terpotong oleh Onyx. Ada sedikit karma mungkin yang dirasakan oleh Gede Gede saat ini. Wah, gila Gede dari tadi selalu aja bertemu dengan orang-orang lain. Karena posisi dari Dox itu memang pasti terjepit dengan beberapa tim di bagian selatan. Itu pasti ada Onyx juga yang mengisi dari kampung. Dan mereka sudah cepat keluar dan mengambil bagian open field-nya. Mendapatkan sebuah area yang angle sheet-nya bener-bener enak banget. Bisa nge-scouting ke arah bagian bawah. Dan itu dia ada sembai juga di belakang sana. Mereka split berjauhan juga demi bisa menggali atau menyerap informasi yang lebih luas lagi. Ya, tapi kalau kita ngomongin untuk tim-tim yang agak sedikit berbeda gaya permainannya. Tentunya kalau kita tadi sempat kebahas RRQ yang sudah mulai step up. Terus dari Eagle Esports yang sudah mulai bermain seperti di regionalnya mereka. Mereka kan di grand final mereka nge-gas banget gitu. Untuk Eagle Esports-nya sendiri. Tapi untuk tim-tim yang agak sedikit down perform-nya mungkin lebih ke arah Vampire. Terus dari Votivals yang biasanya mereka nge-gas. Tapi kali ini Votivals mungkin masih butuh waktu lagi untuk melakukan adaptasi. Geek Fam bahkan. Yang kalau kita ingat untuk di babak league kemarin itu benar-benar bagus banget permainan mereka. Tapi kali ini mereka agak sedikit tergocek. Ternyata dari segi perolehan poin dan RRQ. Gue agak sedikit terdistract dengan sebuah movement yang dibangun oleh RRQ. Mereka berhasil mendapatkan satu pemain dari Axis. Ya ternyata fight-nya itu terjadi di bagian selatan ya. Rata-rata tim yang mendapatkan drop zone di bagian selatan bertemu begitu cepat di menit ke-7. Berarti BN menyisakan White Cat dan Silence aja. Yang hanya bisa berenang-renang di bagian pinggiran tebing-tebing sana. Dan juga udah ada Onyx. Aduh hai benar-benar pergerakan begitu cepat yang terjadi di bagian selatan. Gue kira yang di selatan itu bakal anteng aja. Tapi enggak. Tapi enggak. Ternyata yang bar-bar itu yang di selatan. Yang udah dapetin circle-nya. Udah dapetin tempat-tempat enak. Malah mereka yang langsung bergesekan satu sama lain. Menantang satu sama lain juga. Ya mungkin menurut gue karena emang circle-nya ke arah bawah kali Jel. Kalau circle-nya ke atas kan yang di bagian selatan mereka bakal main santuy. Bakal scrapping di bagian selatannya dulu. Terus mereka bisa ke arah barat juga ke arah tenggara. Tapi dengan circle yang menurut gue bagian bawah tentunya mereka yang bakal ditahan sama tim-tim yang terlebih dahulu mengambil bagian center circle. Wah ini benar-benar bar-bar ya. Kita enggak bisa memprediksi atau benar-benar nge-claim 100% kayak oh ini yang bakal bar-bar yang ini nih. Ternyata enggak kadang-kadang dibalikan begitu saja oleh player-playernya gitu. Well dan kita juga berlihat kembali ke arah bagian ini harusnya di utara sih ya dari Infinity. Tapi masih belum tahu mereka udah nyampe ke area mana juga. Waduh. Dan Genesis Dogma. Ini ke arah Camp Charlie. Dia sisa berapa? Oh masih ada tiga ya? Masih ada tiga. Cuma satu doang tadi ini Ciel yang ke pick up sama Axis. Habis itu tiga pemain lainnya berhasil lolos. Tapi ini udah deket banget sama arah RQ. Dari Gede mereka berjauh ke arah Camp Charlie ya. Berenang karena memang jaraknya enggak terlalu jauh kalau kita lihat dari arah mapnya untuk pergerakan dari arah sekitar Dox menuju ke arah Camp Charlie-nya. Dan kayaknya mereka bakal mengutus Sartar untuk melakukan healing stretch juga sih. Melihat tadi Booms yang satu-satunya bergerak terlebih dahulu gitu kan. Betul. Masih belum ada update lagi sih berapa banyak healing yang dipunya sama Gede ataupun ke arah tim-tim lain yang memang biasa melakukan healing di PMPLC. Championship Season 4 dan MS Konburi. Dilihat dari pergerakan mereka kayaknya bakal main santai banget dengan Pespa yang dipunya juga. Wah ini asik banget ya. Naik Pespa keliling Sunhawk. Pales. Udah pales. Gue lagi mikir lirik apa lagi berikutnya ya. Enggak ada kepikiran di pala gue itu lanjutnya lirik apa lagi. Gue bukan mikirin liriknya. Gue mikirin nadanya sumbang banget kita berdua tadi. Gimana kita caster bukan penyanyi. Kalau kita penyanyi mah gak ada di meja ini Jel. Aduh udah kakak ada nada kakak ada pitchnya juga. Ya ampun yang penting berusaha lah. Kita kan disini Bismillah menghibur. Kalau gak terhibur ya maafkan kami guys ya. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Udah udah gak apa-apa. Yuk bisa yuk. Epos juga lagi berusaha disini ya. Dia udah mengambil sebuah rumah-rumah juga. Dan kalau kita lihat udah cukup. Ini rata-rata main center circle. Nah itu yang mau gue bahas juga semuanya udah nge-center ke bagian tengah. Dan oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no. Eksis begitu saja. Oh kakak susu. Gila tebakannya berkena headshot. Karena satu player dari MS Conburi ini bener-bener gokil banget. Kakak susu emang gecun banget di sunhawk. Betul. Dan padahal dia nembak dari mobil yang bergerak loh. Tiba-tiba bisa mendapatkan satu pemain dari MS Conburi. Bahkan kali ini bonsai. Bisa kamu dapatkan satu pemain lagi dari Eksis karena tadi yang naik arah sniper tower. Dibuat low HP-nya. Oh my god. Ini udah bales-balesan peluru ya antara MS Conburi dan juga Eksis. Sudah mulai nge-lock juga area dari MSC ini di-lock dari sudut atas dan sudut bawah. Di belakang mereka juga sudah ada Faris yang menjaga dari bagian high ground-nya. Sementara posisi dari Eksis, Kacang Susu dan Voki mereka berada di bagian. Samperin begitu saja. Proning shoot gang gagal karena Jasper berhasil keluar dengan low HP dan langsung membusnahkan satu player di belakang sana. Betul tapi tadi hampir banget untuk mendapatkan korban yang kedua. Tapi untuk nge-jasper masih bisa memberikan counter shoot dengan begitu tepat. Dan masih bisa menyelamatkan posisi dari MS Conburi. Eksis kali ini harus kabur dengan dua pemain mereka yang tersisa kalau mereka ingin memperbaiki placement mereka di overall di the board. Ya itu dia. Gue kira tuh Eksis bakal lebih apa ya. Bakal lebih pelan santai mainnya gitu loh. Tapi ternyata mereka mau tidak mau harus bertemu dengan tim lain juga ketika sedang melakukan rotasi. Dan mau mau tidak mau mereka harus fight juga. Dan oh no mereka langsung aja nyamperin. Happy birthday. Wow set up yang benar-benar annoying banget. Manjat pintu. Betul. Ada di bagian atas bahkan kali ini granat akan dilemparkan. Ada threat needs yang terjadi namun belum ada damage yang diberikan karena dua tim ini menuju ke bagian dalam kembali. Akan bermain di bagian luar dari bangunan tersebut. Dan QB tidak ada waktu untuk melakukan healing karena bakal langsung ditabrak begitu saja. Namun refreak pun terjadi. Sebuah countershoot yang tepat waktu berhasil memulakan Eksis karena lobby. Geek Fam. Memperbaiki poin mereka dua. Elimination point untuk menit ke-12. Happy birthday. To you. Itu sakit banget sumpah. Dan gue rasa untuk di PMPLC ya ya. Banyak banget moment set up di bagian atas pintu. Aduh gila itu gue benar-benar apa yang gak habis pikir karena enak banget Pak. Ini the next level dari fungsi pintu. Selain untuk menutup angle shoot dari bagian luar. Bisa dipanjat juga untuk memberikan happy birthday. Ini emang benar-benar efektivitas dari sebuah pintu. Pintu ya. Aduh udah jangan ngomongin pintu lagi. Karena yang bakal terjadi adalah fight under Onyx. Dan juga dimensi great happy birthday. Aduh yuk dua. Kali-kali putih beratnya didapatkan oleh jumper. Wah wow benar-benar terjadi kali ini Onyx yang harus kehilangan satu persatu playernya. Bakal langsung beri group begitu saja. Bergerak seperti sebuah unit dari tim secret. Benar-benar mendapatkan tempo permainan begitu agresif. Lihat sembai. Sembai bakal langsung cabut meninggalkan satu pemain di bagian belakang sebuah rumah. Sementara GZ sudah mulai terus spot. Bakal diberondong langsung sama empat pemain dari tim secret. Dikroyok empat orang bakal pulang karena lobby sementara. Hanya menyisakan last man standing tentunya. Aduh gila-gila. Wah itu apes banget sih. Menggokil banget. Onyx apes banget. Berapa kali mereka dipotong rotasinya. Bahkan tidak hanya dari satu tim tapi dari dua tim. Ya dan kali ini hanya menyisakan sembai dengan healing kit seadanya. Wah ini bakal susah sih untuk Onyx. Apalagi mereka benar-benar butuh poin banget. Mereka berada di posisi ke-13. Oh no. Itu benar-benar sulit banget. Dan ternyata kali ini. Oh no. Yang bakal terjadi lagi apakah happy birthday yang kesekian kalinya. Oh liquid main. Yuha yang gak bermain kali ini. Oh happy birthday yang mungkin bakal sukses. Tapi ternyata sedikit spray dari seorang Luksy. Masih belum bisa menumbang seorang asa bakal ada close combat. Kali ini sudah mulai mepet. Bakal ada jump shoot dan ternyata masih bisa diamankan. Satu pemain dari RRQ akan diamankan oleh Biketron. Akan menjadi poin pertama untuk Great Aliens. Oh gila itu benar-benar susah banget ya dari asa. Kalau dia mau menghindar juga udah pasti dapetin backup. Si Luksy udah pasti dapetin backup-backup juga dari temen-temennya. Betul. Dan tadi mungkin asa yang diutus kali ya. Untuk menjadi scouter atau berusaha untuk ngecek area terlebih dahulu. Karena temen-temen RRQ-nya juga masih berada nanjau di Mato. Betul. Dan ternyata dari Mord sudah mulai terdeteksi juga mendapatkan beberapa serangan fajar dari Luksy. Tembakan yang cukup sakit tapi Mord masih bisa menghindar. Namun posisinya udah mulai terlock. Betul. Bahkan sudah dimarking tadi sama seorang Luksy. Sementara Biketron mereka bakal bergerak kembali untuk menuju ke bagian dalam dari zonanya. RRQ tertahan di bagian jembatan untuk menuju ke Pulauan Bravo. Tentunya karena tadi zona sudah dipastikan bakal menuju ke arah ke Pulauan Bravo. Di mana Painan yang bakal menjadi ujung tombak dari circle untuk arah bagian bawahnya. Dan MS Konburi. Masih ada empat pemain untuk, sorry, tiga pemain untuk MS Konburi. Mereka sudah mendapatkan 28 total poin. Dan Secret kita berpindah lagi ke arah tim lain. Tadi ngeliat yang rotasi. Sekarang bakal ngeliat satu tim yang sedang set up di arah perbukitan. Oke. Ada tim secret kali ini dari jumper yang lagi memantau-memantau terlebih dahulu keadaan area sekitaran mereka. Mereka benar-benar berusaha untuk mencari aman juga pastinya. Karena di depan sana juga sudah ada Evals yang mengambil bagian rumah-rumah. So, kita melihat ada satu, dua, tiga tim yang berada di bagian blue zonenya. Bahkan Geek Fam benar-benar berusaha mati-matian untuk mencapai bagian bibir zonanya. Ada tiga ikan yang sedang berenang kali ini. Dan juga QB yang berhasil untuk selamat juga setelah tadi memberikan Happy Birthday. Geek Fam itu sudah kayak masukan katak. Enggaknya. Bergerak peran lahan dari arah sungai ke arah daratan atau dari arah laut berusaha ke arah bagian daratan ke bibir sungainya. Dan kita berpindah lagi kali ini menuju ke arah tim Indonesia yang tadi barusan saja mendapatkan winner-winner chicken dinner. Ada Evals Reborn. Di mana tim secret cukup dekat. Ini dua tim yang sudah merasakan WWCD di hari pertama grand final. Ya, yang lagi mendapatkan tempo permainan agresif. Karena kalau kita lihat juga WWCD mereka tuh gak main-main gitu elimination-nya. Dua digit TFS tadi 17. Yang satu 17, yang satunya tadi Evals 12. Betul. Lagi dapetin hype-hypenya banget nih. Tapi apakah mereka bakal bertemu atau enggak karena untung di sunhock. Ya, gimana ya. Tapi ini untung buat Evos loh. Evos ada di dalam zona dan Happy Birthday to You. Tapi ternyata belum sampai mendapatkan semua noktown. Touchdown memang tapi masih ada damage yang diberikan oleh pemain Evos yang lainnya. Namun, threat-nya belum terjadi kit. Masih bisa selamat dan ada follow-up yang datang dari bagian sebelah kanan. Ternyata Fredo berhasil melakukan pick-off karena Mikroboy. Mikroboy tidak memberikan pengecekan secara menyeluruh. Dan mengakibatkan dua pemain dari Evos saat ini ter-knockdown. Ya, hanya tersisa KF dan Redface aja yang menjadi ujung tombak untuk Evos. Sementara waktu mereka benar-benar harus fight mati-matian. Karena posisinya adalah 2v4 situation. KF kali ini mungkin akan berusaha untuk melakukan set-up jebakan Batman ke arah depan. Tapi apakah Team Secret akan termakan? Tapi ternyata belum. Dan Jumper pun yang sudah mulai mengetahui posisi dari KF mungkin akan diberikan. Sebuah pressure juga dicepit dari kiri dan kanan. Wow, masuk itu saja. KF tumbang berarti menyisakan Last Man Standing, Redface. Betul, apakah Redface bisa memberikan clutch-nya karena empat pemain dari Team Secret. Karena mereka sudah mulai maju ke arah Redface. Berada di bagian dalam. Kali ini malah tolong akan dilemarkan menghalangi pergerakan. Tapi set up dari Secret. Terlalu banyak angle yang harus dicek oleh Redface. Dan Evos pun rata. Evos menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk Evos. Nice try untuk Evos. Tim Secret lagi benar-benar galak banget. Mereka benar-benar pede banget. Tadi menurut gue game changernya karena si Kit-nya itu. Entry fragernya mekaniknya luar biasa banget. Dan dia gak kenok tadi. Begitu mereka si Kit-nya nabrak ke arah tempat dari pemain Evos. Betul, ke arah Lizark-nya. Sayang banget tadi spray dari Lizark gak langsung ngenokin. Kalau tadi sebelum touchdown dikenokin itu mungkin bakal beda cerita. Beda cerita. Dan Cowboy tadi gak tahu kalau ada Fredo di bagian kanan. Yang udah ada di blind spot dari Microboy. Dan ya mau gimana lagi. Satu angle free dimanfaatkan dengan sangat bagus. Dan akhirnya empat lawan dua. Sampai akhirnya red face tersisa seorang diri. Secret menang, Evos pulang. Karena itu adalah posisi yang benar-benar pengen banget direbut sama tim Secret. Lihat tuh circle-nya. Akhirnya tim Secret dapetin bibir zonanya gitu. Dan itu adalah circle lambat juga. Jadi kemungkinan mereka harus digempur sama. Aikron lagi. Iya, gempur sama tim lain juga susah. Backstep-nya minim terjadi juga. Ya kan tinggal harus menjaga bagian depannya aja. Dan ternyata wakwaw ini dia. Duat di Malaysia yang mau tidak mau harus bertemu. Di bagian sekitaran bootcamp area juga 4 Rivals. Yang sudah berhasil untuk mendapatkan satu player dari Geek Fam. Namun posisinya masih agak terlalu jauh. Ada sedikit space yang harus mereka kendalikan. Untuk bisa langsung meretak rumah tersebut. Betulnya ini country battle ya. Tadi Malaysia versus Malaysia. Sekarang Thailand versus Thailand. Ada MS Conburi yang bakal bertemu dengan Infinity daripada Mela. Mendapatkan sebuah knockdown tadi. Dengan adanya sebuah vehicle yang berhasil dia ledakan. Mendapatkan satu knockdown karena pemain dari MS Conburi. Tapi lihat follow up smoke-nya. Begitu banyak tiga setup smoke langsung terpop out. Untuk menyelamatkan rekan asa yang ternockdown. Ya tapi mereka gak punya banyak waktu nih. Untuk MS Conburi begitu pun juga dengan Infinity. Mereka harus segera bergerak juga. Karena Blue Zone sebentar lagi akan bergerak. Akan menyelimuti player-player dari MS Conburi. Tapi Infinity mendapatkan sebuah advantage juga. Mau tidak mau. MS Conburi yang harus bergerak terlebih dahulu ke arah depan. Tapi ternyata ada Nozzy. Dan temannya yang diutus di area bagian belakang. Gila men. Infinity setupnya luar biasa banget. Bener-bener gak dikasih nafas MS Conburi. Lu mau kemana sekarang? Itu predict shot loh tadi dari Nozzy. Dan berhasil dapetin satu knockdown. Ke arah MS Conburi ini bener-bener berani banget tentunya. Buat Infinity bahkan satu pemain mereka. Nahan di luar zona untuk nge-press ke arah pemain dari MS Conburi. Dan berpindah ke arah lain kali ini. The next country battle antara Body Vals dan juga Geek Fam. Ada close combatnya dimenangkan oleh seorang Epi. Ternyata happy birthday yang sukses. Dan QB pun tertahan di bagian Blue Zone. Bakal dicari oleh Epi. Tentunya bakal menuju ke bagian arah Blue Zonenya. Dan kali ini akan diselamatkan. Tapi Epi lengah. QB mendapatkan sebuah momentum. Langsung ada follow up smoke ataupun granat. Yang bakal dilempar ke arah high groundnya. Epi bakal menjadi poin untuk Geek Fam. Dan QB akan menambah healing kit mereka juga pastinya. Dengan mengeluting kotak-kotak dari musuhnya. Nah, sementara kalau kita lihat. Ini mereka semua udah diselemutin sama Blue Zone. Blue Zone udah gak bisa diajak kompromi lagi. Kalau misalkan mereka keluar dari area ini. Juga bener-bener bonyok banget nih pas. Betul. Bahkan dari QB berupaya untuk menahan. Dari arah Blue Zonenya sendiri. Bakal ada close combat ternyata. Rip berhasil membackstep kondisi dari seorang QB. Dipulangkan kembali satu pemain dari Geek Fam karena Lobby. Dan 40 Vals unggul dari segi jumlah. Mereka masih ada tiga pemain. Jumlah elimination mereka dapatkan juga begitu banyak. Dan hanya tinggal mengamankan last main dari Geek Fam. Yap, itu dia. Demrude pun mendapatkan healing kit yang cukup banyak. Namun kali ini close combat antara Team Secret dan juga BN United. Harus terjadi silence. The last man standing berhasil untuk menampakkan satu player. Dari Team Secret jumper di depan sana. Tapi Aishos nampaknya tidak akan membuat silence. Bergerak. Dibakar begitu saja dan menjadi debu. Betul, men. Dibakar hidup-hidup. Dan BN pun pulang karena Lobby. 13 tim tersisa. Ini baru Sanok Barbar. Iya. Akhirnya terwujudkan. Ini yang healing soalnya kepotong semua. Gede mau healing ketemuan sama Axis. Axis mau healing kepotong lagi sama tim lain. Jadi terlalu banyak yang saling memotong rotasi. Bahkan BN juga bonok satu persatu karena mereka bertemu Gede di awal-awal. Iya. Healer counternya udah mulai banyak ya. Betul. Udah gak bisa secara leluasan nih para healer-healer berkelana. Namun kali ini dari RRQ yang akan bertemu juga dengan Genesis Dogma. Ada Booms yang akan berusaha menyelamatkan temannya. Tapi sudah terlambat. Udah gak bisa lagi. Menyisahkan dua player dari Genesis Dogma yang masih selamat. Namun kali ini dari Mort yang butuh pertolongan untuk di revive terlebih dahulu. Sebelum mereka bergerak masuk. Tapi masalahnya ini udah fase kelima. Sebentar lagi circle-nya bakal bergerak. Oh udah gak bisa. Udah gak sebentar lagi. Begitu lu bilang sebentar circle-nya langsung gerak. Karena dia udah gak counter omongan lu. Enak aja bentar. Gue pengen gerak sekarang pokoknya. Circle yang udah bener-bener menyakitkan untuk circle yang kelima. Tapi ingat blue zone yang ada di Sunhawk tentunya masih bisa ditahan. Karena gak sampai sembilan circle. Dan Big Catron bertemu dengan face clean dimana mereka saling mendapatkan knockdown. Satu sama lain ada threat knock yang terjadi. Berpindah ke arah lain lagi-lagi ada country battle yang terjadi. Karena Gede menahan pergerakan dari RRQ. Betul. Dan mau tidak mau dari 4 Rivals juga harus dipulangkan. Begitu saja face clean yang rontak satu-persatu player-playernya. Sementara Vintores last man standing-nya. Bener-bener gak bisa diem kayak cacing bergerak terus-menerus. Juga copot di depan sana masih di spot. Vintores bener-bener berusaha untuk mendapatkan elimination. Walaupun dia tahu ini blue zone-nya udah cukup menyakitkan. Tapi Vintores gak mau menyerah begitu saja. Betul. Masih tetap untuk memberikan tekanan ke arah pemain-pemain dari Eagle eSports. Sementara kali ini sudah mulai memasak. Molotov yang dilebar ke depan sana bersuka ada seorang chopper dan chopper. Bakal berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Karena masih ada bebatuan di depan chopper. Masih ada obstacle yang bisa dimanfaatkan oleh seorang chopper. Keluar dari arah bebatuan tersebut. Dan menjadi santapan dari Vintores. Satu pemain Eagle pun hilang. Dan kali ini Vintores tidak ada adkit lagi. Face Clean bakal dipulangkan bersuka arah Lopi. Bye-bye Face Clean. Udah kebalap tuh. Secret udah naik ke perikat pertama. Beda 4 poin sama Face Clean. Ya karena Face Clean udah tumbang terlebih dahulu gitu kan. Dan kalau kita lihat dari Logan. Oh dia masih punya 29 persen. Oh lomba. Oh Jasper. Logan. Jarak mereka berdekatan. Dan mungkin Jasper bakal langsung mengecek menerima kepercukaran Logan. Logan tidak dalam posisi yang siap. Dan kali ini sudah memegang Vintores. Dan rata. Logan pun dipulangkan percukaran Lopi. Sebuah momentum healing yang lagi-lagi gagal. Untuk Sunhawk pertama di Grand Final. Gila. Ini mind-blowing banget. Wow. Permainannya luar biasa. Itu literally. Gealernya hilang semua loh. Itu literally ya namanya menyeret kaki ke neraka. Betul. Gila. Ini yang terjun ke jurang narik kaki orang gitu. Oh ini gokil banget sih. Tapi kalau kita lihat. Aduh tim secret lagi dan lagi udah mendapatkan circle. Dan play zone-nya. Dan ini berada di bagian high ground sekitaran quarry ya. At least kita lihat ada tim Indonesia yang masih survive. Ada Genesis Dogma dan juga Big Eternet Aliens yang masih bisa berupaya. Dan juga RRQ The Last Man. Wah BTR zona. BTR dapetin zona tapi masalahnya. Gede di belakang mereka. Itu dia. Tapi Gede diberada di bagian bawahnya nih. Ya so far aman sih. Tinggal ngeliat apakah BTR bakal bertemu dengan tim secret. Karena kalau kita lihat kondisi dari secret mereka agak sedikit terpecah. Dan ada eye shoot ternyata. Yang masih menahan di bagian luar zona Jel. Berarti eye shots-nya kehill gak? Enggak, enggak, enggak. Eye shoot-nya ada di bagian luar. Mereka bakal masuk belakangan mungkin untuk menahan beberapa tim yang datang dari arah kuari. Tapi kali ini kita bakal menghadapi pemain dari Big Eternet. Sandwich position. Kanan dan kiri. Back up terlambat dari eye shoot tentunya baru naik ke bagian atas. Sementara secret kalau dilihat jumlah elimination mereka udah banyak banget. Mereka sudah mendapatkan sembilan elimination tadi. Masih belum menurunkan tempo permainannya ya berarti. Dan sementara juga dari Big Eternet Aliens yang masih berdansa di bagian sebuah tebing-tebing. Dan play zone yang begitu menyakitkan. Lagi-lagi sudah mulai mengkikis player-player dan tim-tim lain di luar sana. Tapi dari Genesis Dogma terus-menerus memberikan tekanan juga. Namun Ryzen sadar. Ada keberadaan Genesis Dogma yang berada di bagian bawah dan circle-nya. Kali ini berpihak untuk Big Eternet Aliens dan juga Genesis Dogma. Betul, gue kalau jadi GD gue bakal diem dulu gue gak bakal pancing fight ke arah BTR. Supaya top 2 tersisa adalah 2 tim dari Indonesia. Secret lagi kerepotan banget buat masuk ke dalam zona. Vampire juga kerepotan banget karena mereka ditahan sama tim Secret. Ini 2 tim yang bakal pulang-pulang duluan ke arah lobby. Entah dari Secret duluan yang pulang karena diajar sama Vampire. Atau Vampire yang bakal pulang duluan tersandwich dari Secret dan juga Big Eternet. Ini tim Secret bener-bener harus ngejaga berbagai angle sih. Karena di bagian luar juga ada Vampire. Dan apakah dari Big Eternet Aliens bisa mengkontrol circle-nya dengan sangat baik atau tidak? Karena 4 sisi sudah mulai terlihat juga di depan sana. Tembakan dari tim Secret jumper berusaha untuk mengunci pergerakan dari Vampire. Gak bisa dikatakan ke arah side-nya. Begitu tajam dan sebuah granat tidak mampu menghentikan seorang nyamper. 2, didapatkan. 3, didapatkan. Ichi, nisanya. Genok semua. Dipulangkan cara lobby oleh tim Secret. Hanya tinggal 3 tim yang tersisa. Bangalada closekomet kali disumsi berhasilkan. Berdapatkan satu ternyata berhasil. Kembali tumbang satu pemain dari tim Secret. Dan hanya menyusahkan I-Shot. The last man standing untuk tim Secret. Kali ini bahkan GD sudah mulai ikut perang untuk menelpalkan beberapa utility ke arah high ground-nya. Yes, I-Shot's last man standing. Kayaknya bakal kesulitan juga sih untuk menahan gempuran dari berbagai macam player di depan sana. Sudah mulai terpantau. Ada 3 player yang sudah berlari-lari. Tapi I-Shot menembak. Dan itu diketahui. Oh nice. Tim Secret dipulangkan oleh Big Eternet Aliens. Top 2. Indonesia. 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 Top 2 untuk Indonesia kali ini di game yang keempat. Posisi dari GD sudah melihat respot adalah lebaran granat dari serang luksi. Masak-masak berdua ke bagian bawah dari ana tembing ini meletup. Dan hanya splash damage yang diberikan. GD gak bisa naik. BTR juga gak mau turun. Tinggal memilih jalan hidup yang seperti apa. Tapi what a niche. Ryzen dapetin satu pemain dari GD yang ada di bagian lower ground. Booms tumbang. Dan masih dicari angle-nya lopat ke bagian bawah ternyata. Masih bisa turun tanpa terkena efek damage-nya. Bangal ada close combat daibot. Berdua dekat seorang luksi. Dan rata. Big Eternet. Winner-winner. Chicken dinner. Dan GD gets nice strike. Karena GD berhasil mendapatkan hashtag 2. Gila. Ini barusan ho. Gokil, gokil, gokil. Indonesia nih bos. Senggol dong. Aduh, 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 aduh. Aduh. 8 elimination dikumpulkan oleh Red Alien. Semetara GD. Dengan hashtag 2. 12 plus run point. Plus 3 elimination. Berharga ada 15. Total point. Ini rasa WBCD buat GD. Tanpa elimination. Ya.